maka Hasto dan staffnya diperiksa. Hasto ini kan pertama kali diperiksa 2020, Bang. Artinya 4 tahun juga berselang, Bang. Sekarang diperiksa lagi di 2024 dengan yang kemarin rame juga di pemberitaan maupun di publik. Ini kan salah satu langkah atau upaya juga KPK untuk mengejar Harun Masihku. Apakah ini jeda 4 tahun ini, Bang? Apakah ada tawar-tawar politik, Bang, sebenarnya, Bang? Ini 4 tahun lo jedanya gitu. Saya nggak tahu. Coba tanya ke Firly, yang dulu ketua KPK. Apa yang sudah dia lakukan? Ketika memimpin KPK, memerintahkan penyidik. Justru ketika sekarang dipimpin oleh AKB Perrosa Purwobeti dan dia sudah tidak lagi menjadi pemimpin KPK atau ketua KPK, ya ternyata gas. Ya kan? Nggak pakai rame lagi. Jadi menurut saya, justru inilah yang membuat perseksi publikan semakin liar. Ya politis lah. Apalagi secara bersamaan, kita tahu ya Pak Hasto, saya juga membaca ya, itu kan terlihat kritis gitu ya, galak gitu kan, terhadap pemerintah gitu. Dan itu yang digunakan oleh dia gitu kan, politis ya. Karena kasus ini nggak dituntaskan dari awal. Ya kan? Sehingga akhirnya pakai cocok logi. Aduh, saya lagi kritis. Kemudian, loh kemarin, 4 tahun, ngapain aja itu kasus. Ya kan? Kalau kasus itu sudah selesai kemarin, aman lah. Ingat loh Mbak, memang KPK ketika menangani kasus terkait dengan politisi, ini terkait dengan sekjen, misalnya sebagai saksi, dulu KPK ketua umum loh. Beberapa ketua umum malah ditangkap, ditahan, ditangani oleh KPK, dijadikan tersangka. Ya, ini kan hanya sekjen menurut saya. Oleh karena itulah Mbak, maka. Ya, selanjutnya, ya, KPK baru bisa bebas dari persektif politik kasusnya, kalau kasus ini tuntas. Bagaimana tuntas? Kalau Harumasiku bisa ketangkap. Apa konsekuensi dari Harumasiku bisa ketangkap? Dua hal. Bahwa, siapa yang melindungi dia selama ini? Itu yang pertama. Siapa yang membiayai dia? Yang kedua, kemana penuntasan kasus suap komisioner KPU? Siapa pihak yang terlibat lainnya? Yang tidak bisa didapatkan tanpa kehadiran Harumasiku? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.